Jelasin sedikit ya, ini kan yang jadi tema kita bahwa let die food be die medicine Jadi biarlah makananmu itu yang menjadi obatmu Pilihannya adalah dua, kita mau obat itu yang jadi makanan kita Atau makanan itu yang jadi obat, intinya gitu Nah yang ngomong ini juga bapak kesehatan gitu ya Bukan saya ini gitu, pernyataan ini bukan saya yang bikin gitu Anda semua bisa lihat, bapak ebu semua bisa google kok Siapa sih yang kasih quote let die food be die medicine ini Oke, saya lanjut ya Nah sebetulnya kalau kita mau bahas tentang makanan atau eat gitu ya dari ininya Itu artinya E-nya itu dari extraordinary E-nya disini average, T-nya itu trouble Ini artinya ada tiga jenis makanan yang kita makan Yang kita makan itu yang mana, apakah extraordinary Contohnya nih, yang extraordinary misalnya dia kayak serat, kayak enzim Kemudian punya nilai gisi yang tinggi intinya gitu Nah yang average ini apa? Ya dia masih, masih ada kandungannya, sorry Masih ada kandungan, nggak baiknya setengah-setengah lah ya Tapi ada juga seratnya, misalnya kayak gitu Itu yang average Kalau yang trouble kita udah tau ini processed food Ya mungkin kayak ham atau susis Atau ya kayak gitu-gitu ya Yang makanan yang udah pake pengawet intinya gitu Nah ini kita harus tau juga Kenapa saya bagiin ini sebetulnya Supaya kita juga tau bahwa Jangan sampai mereka itu komplain Dan yang disalahin itu SOP gitu ya Ataupun utsukusinya Nanti saya jelasin Oke, ini saya lanjut Nah, what food should we eat ya Disini Bentar Oke Jadi ini adalah makanan apa sih yang seharusnya kita makan gitu ya Nah, disini saya kasih tau beberapa ya Ini Bentar saya ini dulu ya biar kelihatan Jadi yang pertama Kita harus makan makanan yang mengandung enzim yang banyak gitu ya Kayak enzim Kita mute dulu Sorry Nah Kenapa? Karena Kalau Apa namanya kita makan makanan yang kaya akan enzim Umur kita panjang gitu ya Nah Contoh makanan yang ada enzimnya tuh Pineapple Ini nanas Kemudian kiwi Buah lah ya Ini dari buah contohnya ya Kiwi Terus disini ada pepaya Ada juga alpukat Pisang dan lain-lain Oke Ini buah-buahan yang kaya akan enzim Nah Kalau teman-teman perhatikan disini itu ada pineapple Disini juga ada kiwi Which is ini ternyata mengandung enzim juga gitu ya Sebetulnya teman-teman enzim itu ada di dalam makanan-makanan yang natural Nah Nah dokter Rijaya juga kemarin terangin kan Makanan yang asli gitu Tanpa Ini gitu Tanpa di Di apapain lah istilahnya gitu ya Bukan yang Dalam bentuk yang Contoh ya Saya sebut merek yang minuman Apa Atau minuman jeruk Nah itu kan Udah ada tambahan gula dan lain-lain Nah Lebih baik dari buahnya yang asli Kenapa? Karena ketika dikunyah Sama Mulut kita Itu ada enzim yang keluar Nah itu yang sebetulnya Fungsinya Enzim itu juga Apa namanya Bisa Memperbaiki usus Intinya Oke Dan kita tahu usus kita itu ini ya Apa namanya Sistem imun kita 80% dari sana Kemudian ini microwave Nah Saya bukan Ini ya Salah satu alat masak ya Tapi Apapun itu Ketika Makanan kita dimasak Dengan suhu yang sangat tinggi Itu akan merusak enzim Nah Jadi sebetulnya Contoh Masakan kita dimasak Dengan suhu yang tinggi banget Istilahnya yang kita makan Udah Kayak cuman Apa ya Udah gak ada Gak ada nutrisinya Gitu loh Karena udah rusak semua enzimnya Dan lain-lain nutrisinya Udah gak ada Nah Itu Kemudian Kita Ini saya saranin juga sih Jadi Coconut oil itu Bapak ibu mungkin Agak ini ya Kok kenapa gitu Minum atau makan Virgin coconut oil Ini Ternyata Bapak ibu ya Virgin coconut oil Itu mengandung Lauric acid Nah Lauric acid itu Bisa membantu Untuk Inflamasi Nah Kalau bapak ibu Tahu bahwa Inflamasi Atau peradangan Di dalam badan kita Itu yang menyebabkan Bisa menimbulkan Berbagai macam Sakit Sebetulnya Nah Virgin coconut oil Ini ternyata Bagus banget Nah Kalau teman-teman Sempet denger Ininya Tung Desem Waringin juga Sempet dia Waktu kemarin Kena covid itu Dia salah satunya Konsumsi ini juga Ya Ternyata Memang virgin coconut oil Itu untuk Mengurangi peradangan Nah Terus Apalagi yang harus kita makan Protein Nah Protein disini Ada hewani ya Dari ikan Daging gitu ya Dari ayam Nah itu Atau Susu Dan lain-lain Mungkin Ini saya jelasin Tadi ada yang tanya Sama saya Tentang masalah protein Untuk orang yang Kreatininnya tinggi Ya Ini Dia bilang SOP subarasi Ataupun SOP 100 Kan Mengandung protein ya Nah Ini yang Mungkin teman-teman Saya harus jelasin Di note dulu Oke Let's say Kita memang dari Daging ikan misalnya Tapi sebetulnya kan SOP subarasi Gak ada Gak ada unsur dagingnya Cuman placentanya kan Nah Oke lah Kalau misalnya pun Dari dagingnya Oke itu protein Tapi protein Setahu saya Protein dari ikan Dan ayam itu Cenderung lebih Apa ya Lebih bagus Daripada Dari daging merah Ataupun dari Seafood Nah Bapak Ibu Kalau mau tahu Tingkat kolesterol Yang paling banyak Itu lihat dari kakinya Makin banyak Dia punya kaki Kolesterolnya makin tinggi Ya Makanya ikan itu Paling bagus sebenarnya Nah Ketika tadi saya ditanyain Nyambung ya Ke yang tadi Kok ini kreatininnya tinggi ya Kenapa Apakah karena SOP ini Ada protein Jadinya malah Kreatininnya tinggi Dan orang-orang yang ada Ginjal itu Tidak boleh minum Makan-makanan yang mengandung Protein tinggi Oke kalau misalnya Kita ngomong protein Bapak Ibu ya Di dalam SOP Subarasi Itu saya udah Tanya juga ke dokter Trevino Kita tidak ada proteinnya Nah Kalaupun sampai Misalnya kita ngomong Oke lah Di dalam SOP ini Pakai Daging ikan Which is itu pun Lebih aman Nah yang harus Di note adalah Gini loh Protein Orang-orang yang ada Gagal ginjal Atau kasus Kasus gagal ginjal Ataupun kasus Ya kreatininnya tinggi lah ya Walaupun dia cuci darah Atau tidak cuci darah Jadi Katanya gini Orang yang punya Ginjal Ada kreatinin tinggi Dan Dia belum cuci darah Tidak disarankan Minum Subarasi Nah Ini yang harus Bapak Ibu tahu Oke kalau dia Tidak minum subarasi Protein apa yang dia makan Contoh misalnya Tahu tempe nih Dia makan juga kan Itu protein Atau Protein yang Yang dia Makan juga Misalnya dari Susu gitu ya Nah Kita juga kan Gak tahu gitu Bapak Ibu Maksudnya Ini kayaknya si Itu Mila Bentar saya mute dulu ya Sorry Tampak Tampak Saya mute ya Oke Nah Jadi Protein yang dia makan itu Kalau dia dari daging sapi Ataupun dari susu Itu sebetulnya lebih Gak sehat loh Daripada dari ikan kan Let's say Compare ikan aja lah Sama daging merah Itu lebih sehat Ikan Daripada daging merah Ya Itu Nah jadi Itu juga yang nanti Saya akan terangin lagi sih Di belakang gitu ya Kenapa ini gitu ya Nah Lanjut Makanan apa lagi sih Yang bagus Ini Ini saya menerangkan Adalah beberapa Makanan-makanan Yang bisa Istilahnya Contoh makanan sehat ya Gitu Bonbrot Ini juga Bagus Sorry Saya mute dulu ya Nah Ini tuh Yang bisa Istilahnya Untuk menjaga Populasi Populasi Lactobasilus kita Untuk diusus kita Istilahnya Makanan-makanan ini Yang bisa Apa ya Bikin usus kita bersih lah Salah satunya adalah Bonbrot Atau Kaldu daging Nah ini juga bagus Banget Untuk usus Untuk orang yang ada Likigat Ya Yang ususnya bolong-bolong Nah terus Apa lagi yang Untuk usus ter Ini probiotik Nah sebelum Saya dulu Konsumsi SOP Ataupun Utsuku sih Saya udah Konsumsi Probiotik Kenapa Kadang-kadang Makanan kita Jorok Makanan kita Nggak sehat Akhirnya Populasi Dalam badan kita Probiotiknya Berkurang Karena kita Salah makan Misalnya kita Makanan-makanan Yang proses food Terus Atau junk food Terus Atau Makanan kita Makanan yang Nggak sehat Istilahnya selalu Dipanasin Dengan panas tinggi Akhirnya sebetulnya Nggak ada Nutrisinya Selanjutnya Grain Biji-bijian Ini tuh Biji-bijian tuh Bagus banget Untuk badan kita Sebetulnya Usus kita tuh Diciptakan Plant-based Harusnya banyak Makan sayur Dan buah-buahan Oke Nah itu Yang istilahnya Di-design Contoh ya Contoh Badan Bapak-Ibu ya Saya analogikan Mobil Mobil kita Harusnya Diisi Pakai Bahan bakar Apa namanya Diesel Terus Kita isi Pakai Bensin Bisa nggak Ya bisa aja Tapi kan bukan Itu fungsinya Paham ya Jadi Sama aja Dengan usus kita Usus kita Di-design Sebetulnya Plant-based Tapi Kita makan yang Misalnya Junk food Makan yang Nggak sehat Nah akhirnya Ya bisa aja Bekerja Tapi kan Fungsinya bukan itu Jadi kayak Dipaksa Dengan kita Salah makan Usus kita Dipaksa Intinya gitu Jadi grain ini Sebetulnya Bagus banget Kayak serat Nah Sebetulnya Makanan apa Yang harus kita Hindarin Gluten Yang pertama Gluten itu Yang bikin Populasi Raggi Atau Apa Namanya Probiotik Dalam badan kita Bakteri baiknya Itu hilang Karena Gluten Nomor satu Kedua Sugar Ini semua kita tahu ya Mother of disease Ini sugar Yang ketiga Pewarna Makanan yang Pakai pewarna Apapun itu Ini makanan yang Mengandung pengawet Perasa Kemudian GMO Genetic Modified Organism Nah Tadi saya sempat ngomong Protein Tahu tempe Nah Sebetulnya Bapak Ibu Honestly Di kita itu Di Indonesia Gak di Indonesia aja sih Hampir udah Di banyak Negara juga Kedelai Kita itu Udah GMO Dari sintetis Bukan cuman kedelai Jagung juga Nah mungkin Bapak Ibu Tahu ya Kalau saya Suka beli Saya tahu Yang organik Atau tempe Yang organik Kenapa Karena Kedelai di kita itu Sudah kebanyakan Dari sintetis Nah Yang tadi saya ngomong Kasus orang yang Ada ginjal Yang ada Kreatinnya tinggi Dia menganggap SOP itu protein Misalnya Let's say ya Bikin kreatinnya naik Tapi kita Nggak tahu protein Apa di luar itu Yang dia makan Misalnya dia masih makan Tahu tempe Misalnya Yang which is itu GMO Nah Mungkin dia nggak sadar Kadang-kadang Mungkin kita menyalahkan Tidak mau menyalahkan Yang kita suka Menyalahkan Produk kita Misalnya Itu sering terjadi Dan Kita disini Mau sama-sama belajar Buka pikiran Bahwa Yang kita makan Yang kita suka Itu sebetulnya Mungkin itu Yang bikin kita Nggak sehat Gitu ya Itu intinya Yang mau saya iniin Nah Makanya Kenapa Let food be Dye medicine And medicine be Dye food Yang saya selalu bilang Mau apapun itu Anda beli SOP Subarasi Maupun Utsukusi Berapa Lusin pun Kalau pola makan Kita tidak Diimbangi Dengan yang sehat Maka ketika Tidak ada perubahan Sakitnya makin parah Dan lain-lain Cenderung orang akan Menyalahkan produk kita Bener ya Kebanyakan Hampir semuanya Begitu Padahal Sebetulnya Bisa jadi Yang dia makan Dan konsumsi Setiap hari Itu Belum tentu sehat Gitu loh Nah Saya cuma bagi segitu sih Apa namanya Ini sih Cuma ini aja ya Contoh-contoh Makanan yang Sehat Dan yang tidak sehat Itu apa aja Nah Kalau teman-teman Mau nanya Boleh nih Saya buka Nah Mungkin saya iniin sedikit Nah Kalau Dari Bahan Active ingredients Yang ada di Utsukusi Maupun di SOP Subarasi Kita tahu Kategori Dua produk ini Adalah Makanan Kesehatan Nah Sebetulnya Tadi saya bilang Ini kayak akan Enzim Ada kiwi Ada pineapple Probiotik Which is Ini udah bagus banget Untuk usus kita Ya Kalau misalnya Subarasi juga Kayak akan Asam amino Nah Sebetulnya Kita ini Apa namanya Kandungannya Udah 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 Istilahnya Ya Nggak mewakili semua Tapi ada beberapa Gitu ya Dari Makanan-makanan ini Yang which is Sebetulnya Baik Untuk kesehatan kita Nah Cuman Kadang-kadang Yang di lapangan itu Adalah Menyalahkan produk kita Gitu Nah Sebetulnya Apa sih Yang harus dihindarin Yang Kalau saya Biasanya gini Coba deh Atur pola makan Kalau kamu nggak Mau bayar Lebih mahal Dengan SOP Minum sehari Harus 4 Apalagi sekarang Susah barang Gitu ya Coba deh Imbangin dengan Pola makan yang sehat Pasti akan Helpful Mau makan satu pun Akan menolong Kalau kita Dibarengi Dengan pola makan Yang sehat Kurangi gula Kurangi gluten Itu pasti efek Saya kemarin Dapat orang Dari mana ya Palangkaraya Atau Kalimantan ya Which is saya Nggak kenal Dia lihat Channel youtube saya Dia waktu itu Dia lihat mungkin Yang bagian Cut sugar Cut gluten Nah Ketika dia lakuin itu Benar-benar detok Dia bilang Badannya lebih enak Dan dia ngomong Dengan tanpa Ini aja Sebetulnya Hannesli Kalau saya ngomong Dengan tanpa Kita Apa namanya Pakai SOP Subarasi Atau utsukusi Kalau kita jaga Pola makan Ya Itu akan nolong Contoh ya Contoh Kalau kita bilang Harus suntik insulin Nah Teman saya dokter Papahnya karena diabetes Dia suntik insulin Sekarang benar disuntik insulinnya Dengan apa? Dengan jaga pola makan Nah Tentu aja Disini Makanya saya bilang SOP Ataupun utsukusi Itu hanya sifatnya support Kalau mau Bekerja dengan maksimal Ya tolong Pola makannya Dibenerin Kalau kita Misalnya ya Yang kita masukin Racun Nah ketika Istilahnya ya Ketika kita makan Subarasi Ataupun utsuk Nggak ada efek Iya lah Nggak ada efek Kita kan istilahnya Yang 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 jelek nih Sama yang bagus Nggak ketemu terus Gitu loh Tabrakan gitu Karena Apa namanya Yang kita makan Nggak benar Setiap harinya SOP-nya Makannya cuman 3 miligram Bapak ibu harus tahu juga SOP itu kandungannya Dalam satu Saset itu 3,5 miligram Paling banyak SOP subarasi 3,5 miligram Kita ngomong Makanan kesehatan Makanan itu Cara kerjanya Dia menyebar Keseluruh tubuh Oke Sampai situ Nah kalau ngomong SOP 100 ini Menyebabkan Kreatinin senai Bapak ibu coba pikir ya Dari 3,5 miligram ini Dia akan menyebar Keseluruh badan Nah yang keserup Sama badan kita Cuman sepersekian Miligram kan Di badan kita Bukan miligram lagi PPM lah ya Lebih kecil lagi Apa ininya Yang keserup Nah bayangin Dia menyalahkan Misalnya 3,5 miligram ini Tapi dia mungkin Lupa Yang dia makan Misalnya Dagingnya Daging merahnya Apa namanya 150 Gram Misalnya Ya kan Lebih gede Atau misalnya Dia nasinya Karbohidratnya Juga banyak Nah itu dia Nggak salahin Di sini Ada feri Nih Kalau nggak salah Ini feri Vivi Bukannya Boleh di Unmute Ini feri Vivi Bukannya Halo Ya betul Ci Ci Mau nanya Oh ya betul Ci Feri itu kan Kreatininnya tinggi ya Ada ginjal ya Saya bantuin Dulu ya Ci Soalnya Feri lagi nganterin Utsu nih Oh oke Boleh Vivi Dijelasin Kan waktu itu Saya sempat nanya ya Feri makan berapa sih Kok kreatininnya bagus Nabi Jelasin deh Ci Putus-putus juga Oh putus-putus Perasaan putus-putus Nggak yang lain Ya Kreatininnya Waktu itu Sempat tinggi ya Ya Minum berapa Vivi Iya Gimana Ci SOP-nya SOP-100-nya Kamu minum berapa Si Feri Waktu itu Kayaknya Sorry nih teman-teman Kayaknya Vivi Yang Ininya keputus ya Ininya kurang bagus Ci Ya Maaf disini Sinyalnya jelek Iya Oke 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 Sinyalnya jelek Lagi di luar Soalnya ini Di mobil Iya Oke Saya jelasin sedikit ya Jadi Feri ini Dia ada Kreatininnya tinggi Waktu itu dia Minum Subarasi Cuma satu Terus saya ngomong Kok bisa Kreatininnya turun Bagus Gitu kan Saya nanya Minumnya cuman satu Padahal karena Setahu saya mungkin Untuk kasus Ginjal Feri ini tidak Cuci darah Ya Nah terus saya tanya Kok bisa Cuman satu Kreatininnya ini Iya Ci Karena saya jaga makan Dia udah gak makan karbo Dia udah gak makan nasi Dia makannya sayur Banyak sayur Terus Protein juga Tertentu Gitu Dan itu efek Sampai sekarang Menurut si Vivi dan Feri ini Cenderung stabil Nah awalnya Saya nawarin Vivi ini Dia gak mau bisnisnya Dia cuman pengen Yang penting Saya sehat dulu Bisnis urusan belakang Tapi ternyata Karena hasilnya itu Cukup lumayan stabil Dengan minum satu Itu akhirnya Feri dan Vivi ini Akhirnya Ini Istilahnya Sekarang terjun Untuk menjalankan bisnisnya Awalnya dari itu dulu Dari situ saya menarik kesimpulan Teman-teman Bahwa Bener-bener Apa yang kita makan itu Bisa menjadikan Itu obat kita Atau Obat yang mau jadi makanan kita Itu matter banget Nah Makanya Kalau kita ngomong Makanan kesehatan Dia bilang Oh saya udah jaga makan Saya Saya udah Saya pokoknya Makannya bener kok Gitu ya Nah Tapi mungkin Teman-teman Oke Kalau langkahnya Saya hari ini Jelasin Makanan apa sih Sebenernya yang sehat Yaitu tadi kan gitu Yang istilahnya bisa Nginiin Usus kita Gitu kan Memperbaiki usus kita Yang bolong-bolong Karena pola makan kita Yang salah Nah Kalau dia bilang Udah jaga makan Tapi gak ini Kita harus tanya dulu Sampai sejauh mana Kamu Jaga makannya Ini saya sih bukan Ahli medis Di sini Tapi saya Dapetin sumber ini Adalah dari Salah satu dokter Teman saya Dokter Prama Which is dia juga Bergerak digisi Satu lagi Dokter Farmakologi Kalau Bapak Ibu tahu Dokter Elizabeth Subrata Nah Kedua dokter ini Kebetulan They have something in common Dalam arti Mereka adalah Bukan dokter yang Tipenya tuh Holistik Istilahnya natural Pakai yang natural Bukan yang ke Obat-obatan Secara kimia Nah Oleh sebab itu Saya bagiin di sini Apa sih yang menurutnya Mereka sehat tuh Pakanan sehat tuh Apa aja Dan ini saya simpulkan tuh Malam ini tuh ini Jadi Emang Apa namanya Istilahnya Bahwa Makanan kita harus Jadi obat Itu benar Jadi Teman-teman Kalau nanti Di luar sana Akhirnya kita menemukan lagi nih Kayak tadi nih kan Saya baru tadi itu kan Yang kasus ginjal itu Ini gimana Nah Saya tanya Kita harus tanya balik Kamu makannya apa Misalnya kamu makan protein Enggak Kamu makan gula Enggak Dan lain-lain Karena Gula itu juga banyak banget Teman-teman Kadang-kadang Mungkin kita kayaknya Makannya keripiknya asin nih Keripik asin lah ya Tapi sebetulnya mungkin Itu ada kandungan gulanya Nah Yang mau saya jelasin juga ya Bahwa Ketika kita Makan gitu ya Sesuatu gitu Asin Garam itu kan natrium ya Terus Sebetulnya Yang kita butuhkan itu Natrium dengan kalium Nah kalium itu cuman ada di sayur Dan buah-buahan Nah ketika natriumnya terlalu tinggi Itu yang akan menyebabkan Hipertensi Cara untuk natriumnya Ya banyakin kalium Banyakin sayur Banyakin buah Nah Kadang-kadang Ya kita mungkin Udah makan Mungkin banyak asin Atau banyak gula Kita kurang di sayur dan buahnya Gitu Jadi Ya itu ya teman-teman Jadi kita jangan sampai Istilahnya Mendengar Itu wah ini ya Bikin creatin Naik Atau bikin Ini naik Kita sebetulnya Sama-sama ngomong aja deh Oke kalau ngomong Daging ikan aja Daging ikan Sama Daging Merah nih Lebih bagus mana Tanya aja nge dokter Lebih bagus tuh Ikan Ikan juga Yang paling bagus tuh Ikan laut ya Yang bersisik gitu kan Jadi kayak gitu Nah Terus kalau misalnya Oke saya gak makan Saya udah ini kok Ternyata dia makan Makanannya Yang tiap hari deep fried Makanan yang digoreng Digoreng gitu Atau panas tinggi Nah makanan panas tinggi Ini yang merusak enzim kita kan Gitu Ya sama aja bohong Gitu kan Jadi sebetulnya Makanan ini Banyak banget Teman-teman Jadi nanti kalau saya jelasin Terlalu banyak Nanti terlalu pusing Emang jadi kadang-kadang Kayak saya sendiri Jadi kita makan apa dong Gitu ya Memang kita itu Hidup sekarang nih Udah terlalu banyak Oksidasi Makanan kita Udah terlalu banyak Genetic modified organismnya Gitu Tapi Ya itulah Orang-orang betul Kata Cijo Menyalahkan produk kita Tapi dia Tidak menyalahkan Apa yang mereka suka Bener ya Saya aja nih Gitu ya Nah udahlah gitu Saya Saya suka pedas Saya asam lambung Saya asam lambung Kok saya makin sakit ya Padahal Ternyata saya minum kopi Teman-teman gitu Tapi saya nyalain SOP Oh kenapa ya SOP Bikin saya makin sakit Padahal Ini mulai nakal gitu Misalnya Saya minum kopi Udah sehari dua Nah sebetulnya Kalau kita mau ngomong nih Jujur-jujuran ya Mana sih yang nyebabin asam lambung Kopi atau Apa namanya Ininya gitu kan SOP-nya Karena sebetulnya Badan kita itu Butuh pH yang cukup Gitu kan Istilahnya Nah Makanan-makanan Yang mengandung pH yang baik itu Ada di buah Dan sayuran Gitu Jadi sebetulnya Kalau badan kita Terlalu asam Itu yang nyebabin Badan kita Banyak inflamasi Banyak peradangan Yang akhirnya Menimbulkan macam-macam takit Itu sih Mungkin dari saya itu aja Teman-teman Kalau ada yang mau tanya Boleh Mungkin saya tambahin sedikit Dari kasus yang Untuk pertanyaan Misalnya Oke ya Apa namanya Untuk yang kasus Kemoterapi aja Saya dengar dari salah satu dokter Ternyata Untuk kemoterapi Dengan kasus misalnya Si A dan si B Dia kena kanker Getah bening Let's say ya Kanker getah bening Stadium 2 Si B juga Kanker getah bening Stadium 2 Sama nih Jenisnya sama Stadiumnya sama Tapi bisa Dosis kemoterapinya Berbeda Dia bilang Sekalipun kanker Dengan jenis yang sama Stadium yang sama Dosis kemoterapi Itu berbeda Tergantung Apa yang dia makan Ini dokter yang ngomong Jadi Sama halnya Dengan Kalau kita ngomong Makanan kesehatan Ini kan yang kita jual Let's say Kita ngomong Makanan kesehatan Utsukusi dan SOP Ini makanan kesehatan Dosisnya berapa Tiap orang bisa berbeda Yang tadi saya bilang Kalau kamu mau Lebih murah Coba jaga makanan kamu Pasti efek Lebih efek Daripada Oke lah Kalau kamu banyak uang Mau sehari makan Empat kek Sepuluh kek Ya Ya monggo Gitu ya Ya go on aja Gitu kan Tapi kalau Kalau saya selalu ngomong Kalau kamu mau lebih murah Coba deh jaga makannya Pasti efek Nah ini pun kejadian Kenapa saya angkat terus Ini yang si Ferry Vivi Karena saya Dengar sendiri Dia cuma makan satu Padahal Saya setahu saya Untuk kasus ada ginjal Kreatinin tinggi Walaupun belum cuci darah ya Minimal dua loh Karena kan Jepangnya bilang Minimal dua Kok dia minum satu Bisa ada perubahan Makanannya Ya Itu sih Jadi Teman-teman Semoga ini jelas Una Dawn Jepangnya Gitu Jepangnya Terima kasih.